Sobat sehat pernah gak sih saat sedang hide lalu ada teman yang minta diinjak jempolnya agar ketularan hide? Apakah cara ini benar bisa menularkan hide? Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr.24. Sobat Sehat pernah gak sih saat sedang hide lalu ada teman yang minta diinjak jempolnya agar ketularan hide? Apakah cara ini benar bisa menularkan hide? Sebelum kita bahas jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya dulu ya Sobat Sehat agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Salah satu mitos yang dipercaya oleh perempuan adalah bila menginjak jempol teman saat hide maka teman tersebut bisa ketularan hide. Tentu saja hal ini hanya mitos ya Sobat Sehat, tidak ada hubungan antara menginjak jempol dengan sistem reproduksi wanita. Yang ada jempol malah bisa bengkak bila diinjak terlalu keras. Lalu apa sih yang harus dilakukan bila hide tak kunjung datang? Bila sebelumnya memang tidak melakukan hubungan seksual tapi hide tidak kunjung datang, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C bisa meningkatkan kadar estrogen dan menurunkan kadar progesteron dalam tubuh sehingga akan membuat uterus dan rahim berkontraksi. Dengan demikian, hide cepat datang. Kedua, pastikan untuk olahraga ringan dengan teratur. Bila Sobat Sehat rajin berolahraga, maka otot-otot menjadi lebih rileks sehingga hide bisa segera datang. Lalu pastikan untuk menghindari stressor. Salah satu hal yang membuat hide tak kunjung datang adalah stress. Siklus menstruasi bisa berjalan lebih teratur bila Sobat Sehat tidak sedang stress atau tertekan. Bila berbagai cara sudah dilakukan tapi hide tak juga kunjung datang, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan agar diberikan solusi sesuai dengan penyebabnya. Demikian informasi kesehatan kali ini, simak tips kesehatan lainnya hanya di dokter 24. Salam Sehat!